Proses evakuasi sopir korban kecelakaan maut bus Sugerahayu dengan bus Eka di jalur Ngawi, Madiun berlangsung dramatis. Janazah bus sopir Eka terjepit di kabin bus. Proses evakuasi berlangsung dramatis petugas dan warga berjibaku untuk segera mengeluarkan korban dari himpitan bodi bus. Namun karena kesulitan petugas pun akhirnya menggunakan alat seadanya untuk meevakuasi sopir bus. Dengan menggunakan kendaraan patroli polisi, bodi bus yang menghimpit sopir bus Eka pun ditarik menggunakan tali selling. Setelah beberapa kali usaha dilakukan, sopir bus pun akhirnya bisa ditarik keluar dari besi bodi bus. Janazah langsung dipasukkan ke dalam kantong janazah dan dibawa menuju RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan identifikasi. Sementara dua korban lainnya, yaitu supir bus Sugeng Rahayu dan seorang pejalan kaki juga telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto. Karena terjepit ini kan butuhkan alat berat, sedangkan tadi kita lakukan evakuasi sementara menggunakan kendaraan yang ada. Kemudian alatnya sudah kita bisa diterima kekuatan sementara dari besi. Kita lakukan penutupan dan kita lakukan pengalihan arus sementara tidak ada hambatan, semuanya tetap berjalan hanya di lokasi ini. Kita lakukan penutupan. Fokusnya sekarang adalah untuk melakukan pendataan dan pengobatan kepada para korban. Dan yang kedua, kita sekarang fokusnya untuk mengevakuasi bus supaya jalur dapat... Terima kasih telah menonton!